Tapi aku mau tanya juga, kan tadi udah yang sakit fisik gitu ya, aku mau tanya juga kan sekarang penting banget untuk kita menjaga kesehatan mental Aku juga mau tanya soal PTSD, Post Traumatic Stress Disorder tuh gimana sih? Oke, PTSD, betul sekali ya, apalagi sekarang yuk duduk, karena kita musuh ngobrol kalau penyakit seperti ini PTSD atau tadi Post Traumatic Stress Disorder itu adalah satu penyakit kejiwaan sebenarnya Karena ada trauma, trauma itu bisa satu, waktu kamu kecil dibully, pernah ada upaya pemerkosaan, pernah tenggelam, gunung meletus, gempa, kebakaran Nah itu tuh harusnya kan dia berangsur-angsur lupa terhadap kejadian itu, tapi dia tidak lupa, dia terus-terusan ingat Jadi kalau setiap ada ngeliat misalnya gunung aja, gak belum meletus, dia udah gak mau ke gunung Nah, atau misalnya dia melihat orang yang ngebully ya dulu ya, atau tampangnya seperti itu Melihat orang-orang seperti itu, langsung keluar keinget dingin, langsung ketakutan, lari Langsung cemas gitu ya, langsung cemas Biasanya itu harusnya bisa dihilangkan, biasanya harus dibantu ke psikiater PTSD itu Tapi itu apa bedanya sama ACDC dong? ACDC gimana? Itu bed, itu bed sama aliran listrik, OCD Iya, OCD Kalau OCD itu adalah Obsessive Compulsive Disorder Disorder Jadi dia tuh pikirannya obsesi, kemudian pelakunya berulang-ulang, nah kelainannya seperti itu Dan itu juga ya artinya semuanya itu sebenarnya kelihatannya ringan, tapi ternyata mengganggu buat orangnya Yuk coba kita pakai Praga Coba-coba, Praga, Praga Praga Ini apa ya kok? Ini, 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 mirip Daddy Corbusier Matas mata hujan Pecah, pecah, pecah rumah tangganya Yang ngeri lah, mau digigit apa? Ini OCD kok yang danteng? Apa yang danteng ini? Obsessive, Corbusier Disorder Dia diet, 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 oh itu beda OCD yang semua beda banget dengan OCD Beda OCD nya Beda, beda Aku udah jadi Dedy Cagur kok Dedy Cagur Lo mau jadi borok-nokok kayak begitu Dok, pada orang-orang yang mengalami OCD, PTSD itu pada saat kondisi itu hadir, apa sih dok yang terjadi? Kekkelisahan apa? Ketika kamu PTSD nya kamu waktu itu waktu masih kecil? Sebenernya dari kecil terus ke bawah sampai besar Pertama gejalanya dulu Gejalanya, gejalanya itu pokoknya kalau ada triggernya, kayak ada yang mengingatkan, itu langsung ketakutan gitu, langsung cemas gitu, terus tiba-tiba sedih, terus sedihnya tuh berlebihan Terus kamu sekarang untuk ngelampiaskan itu, mengurangi, apa kan selama PTSD ini kamu mencoba untuk mengurangi kan Trili? Nah, apa yang dilakukan? Jadi aku akhirnya berani konsultasi sama psikolog sendiri, cerita, nangis-nangis, puas-puasin Puas-puasin, terus akhirnya dipilih terapinya writing therapy, sama art therapy, jadi kalau misalnya aku lagi kambuh, lagi cemas gitu, aku disuruh nulis Jadi nulis apa yang aku rasain, apa yang pengen aku katakan ke orang yang pengen aku katakan gitu, terus tulis, tapi gak usah disampaikan, jadi bener-bener cuma dicurahkan aja lewat tulisan Terus disimpen di satu kotak, terus di satu kotaknya disembunyiin di tempat yang jauh gitu Aaaaah